Intro Terkait dengan kegiatan hari ini Apa yang menjadi Penjualan 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 Ya Hari ini Malam ini Saya senang sekali Bertemu dengan saudara-saudara Malaga Dan Pada kesempatan yang Sangat Berharga ini Kami menyempatkan diri Untuk Mendiskusikan soal Paket kuasa Menuju NTT Dan Dan Suasana Kita Pada malam hari ini Ketika membahas ini Terasa bentuk Kehangatan yang luar biasa Lalu kemudian Antusias Dan animo yang Luar biasa Untuk Mendorong Kesuksesan Paket WC Di Malaka Karena itu Mulai Malam hari ini Kita bersepakat Untuk Mulai Merapikan Tim di Malaka ini Mulai dari tingkat Kabupaten Kecamatan Sampai ke Tingkat Desa ya Begitu Dan Setelah ini Tentu Tim ini Mulai Bekerja Dan Menyusun Program-program Kerjanya Dan Kita akan selalu Berkomunikasi Untuk Mesosialisasikan Berbagai Kegiatan Untuk Mensosialisasikan Paket Wakil Ijen Mungkin konsep apa Yang akan ditawarkan Ke masyarakat NTT Khususnya Kabupaten Melatu Itu apa konsep Untuk Menjadi Wakil Ijen Konsep apa Yang ditawarkan Kita belum Terlalu Teknis Ya Program Apa yang Mau ditawarkan Untuk Malaka Tetapi Begini Dari Diskusi Yang Apa Berkembang Ada dua hal Yang sangat penting Untuk Malaka ini Yang pertama Soal banjir Nah Soal banjir ini Menjadi masalah Yang tentu Harus dipikirkan Secara serius Karena Itu masalah Yang dihadapi oleh Masalahan Malaka Setiap tahun Setiap kali ada hujan Pasti mengalami Kebanjiran Yang kedua Tentu Ini soal Ini pertanian Saya baru Apa ya Terkagum-kagum Melihat potensi Yang ada di Malaka Tanah yang begitu sungguh Lalu luas Lahan yang Masih bisa Dikembangkan Itu cukup besar Begitu Salah satu yang Membuat saya kagum Itu disini Katanya Jagung itu bisa Tiga kali tanam Karena musim hujannya Yang berbeda dengan Daerah lain Ini kan Sebuah kekayaan Yang tidak dimiliki Oleh banyak Kabupaten Dan Karena itu Kenapa tidak Kita berpikir Untuk bagaimana Mengembangkan Pabrik Pakan yang memang Berpusatnya di Ini Di Malaka Itu salah satu Cara untuk mendorong Dengan begitu Maka potensi pertanian Di daerah ini Itu betul-betul Kita bisa Tembakan Dan Kalau itu bisa berjalan Tentu Petaninya juga Mengalami peningkatan Pendapatan Dan teman-teman Ngomong bahwa Di Malaka ini Potensinya luar biasa Cuma Begitu hasilnya Melimpa Tidak tahu Mau dipasarkan kemana Kan itu Mesti dipikirkan Secara serius gitu Dan Kalau kita mau kembangan Harus skalanya Skala industri Harus skala industri Jadi kita bisa Kerjasama dengan Masyarakat yang punya Lahan dan kita bisa Kembangkan Begitu Tidak cuma NTT sebetulnya Yang butuh Pakan itu Sebetulnya Ada Beberapa Perusahaan besar Yang Mereka selama ini Mencari Dimana sebetulnya Kita bisa Punya Lahan jagung Yang bisa kita Kembangkan Nah ini yang Saya kira bisa Disambungkan Dengan Jaringan yang kita punya Saya kira itu Mestinya bisa Saya kira itu Dua hal itu sih Yang Yang saya lihat Dari diskusi Kayaknya Ini penting Dan OAC ini Tidak mau Muluk-muluk Kita nggak mau Membuat janji Kita mau bikin Macam-macam program Tapi kita mau bikin Program yang betul-betul fokus Dan Kita yakin bisa kita lakukan Begitu Itu Kira-kira ya Mungkin untuk Pak Dori Selaku petua Apa Tuan Tete ya Melaka 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 Mungkin ada tanggap Respon Perkaitan yang biasa Konsultasi Melaka Baik terima kasih Jadi pertemuan malam ini Luar biasa dengan Pak Wakil Pertama Saya Melihat pertama Yang adalah pikiran saya Tertarik dengan Pak Ket ini Karena apa Tek lainnya Jangan mencuri Ini luar biasa Ini bagaimana Dia membangunin daerah Bagaimana Ini Tete ke depan Lebih maju Fokus yang paling penting Melaka Tadi beliau sudah sampaikan Ada hal-hal Yang perlu diperhatikan Di Kepat ini Karena potensinya luar biasa Ini saja Yang perlu Kita Bangun Bangun Komunikasi Yang paling penting Kita kerja keras Untuk menangkan Pak Ket ini Ini saja Terima kasih Kami kembali Kita sebut tangannya loh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih